Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, YouTube Karnika Putra official Sebrek Sebrek biar kita lebih semangat Kenapa sebrek? Karena ada Umi Jadi Alhamdulillah sebelumnya kita mau terima kasih Buat semua anak Majelis Bini Yaya yang udah kasih makanan ini Terus kasih beberapa snack tuh gede banget di belakang Buat Kak Syatir yang habis lunat Terus juga tadi ada pengajian minggu pagi Aku lagi kurang sehat Doain juga ya mudah-mudahan coba tumbuh Ini muka semua bungkak Terus tadi malam agak susah jalannya Ya Allah kita nge-vlog sibuk-sibuk Dia sibuk usaha sendiri buat hidup Buat hidup Buat hidup semua, dimakan Semoga kamu bikin pisang goreng dibukasin semua Dia sakit kena orang Dia sakit kena orang Coba bisa liat Coba benda liat dulu Ya Allah Coba benda liat dulu Bu Jain-jain di bu Emang Kalisa mau bikin pisang goreng dibuka semua Nah sekarang Syatir mau buka amplop Yang dapet dari Majelis Bin Yahya Liat amplopnya Wantut Ini banyak banget nih Tapi sebelum kita buka Karena ini kan hadiah Jadi ga elok kalo saat ini kita buka amplopnya Jadi kita mau ngomong dulu nih sama Syatir Syatir ini amplop segini banyak Kemarin juga dapet dari Papa Adi Tamami Mega Dapet dari Opa Band Sama Oma Yesi Terus mana yang segepuk itu Dari Jida juga ngasih Jida Mana Jida Ada di Cipete Jida ngasih kado Ada di Cipete Oh di Cipete Jadi disimpen Yang udah segepuk disimpen Oh Pantesan kemarin bilang Jajan kali ya Kata aku gitu Terus kata Syatir Ya udah aku punya uang kok banyak gitu Coba-coba gimana sih Gimana? Gimana? Gimana kopi? Kemarin kopinya gimana? Semalam kan motor-motoran kan Terus kata aku Jajan kali ya Terus kata Syatir Ya udah Syatir punya uang kok banyak gitu Terus Tapi aku lupa kandol Jadi kasih amplop Oh jadi kamu tuh punya uang simpenan buat traktur cewek Gemes amat sih kamu Nah tadi ya Masya Allah nya lagi Pas dia dapet Dapet amplop ini Ngomongnya gimana kamu Na? Amplopnya buat siapa? Amplopnya buat bunda Buat bunda ikhlas nggak? Ini banyak banget loh Masa semua buat bunda Yang dipotongkan Syatir Bunda simpenin aja ya Bunda taro di ATM Kado dari abanya nanti aja ya Kado dari bunda banyak kan Bunda janji berapa? Dua apa tiga? Lima Tiga Bunda janjinya tiga ya Kita belum eksekusi kado nya ya Nah ini kita hitung dulu Syatir hitung sendiri nanti kita Terus Nanti kita simpen ya Ya Jangan trakturin kopi Ntar kalo kopi minta ganti handphone gimana Ya Jadi dia belum bisa ya kopi ya Iya Duh dewasa ya Ini mah cukup beli handphone Nggak tapi nggak Bip belajar Tapi kan nggak boleh beli handphone Syatir Bip belajar ya Bip ya Kenapa? Belajar udah pengalaman Berarti Syatir ini laki-laki yang gentle Ya Udah gentle Jadi dia kalo mau belajar jajan Nggak mau dibayarin cewek ya Inget ya Nggak boleh anak bunda laki-laki dibayarin perempuan ya Hukumnya no no Oke Laki-laki harus bayarin Kalo nggak punya duit ya udah Nggak usah nraktir At least nggak usah jajan Yang penting nggak dibayarin perempu Wan Laki-laki harus punya harga di Ri Makanya biar bisa cari uang harus belajar Udah beres belajar Kerja Ya kan? Biar dapet u Nggak boleh minta sama perempuan Bolehnya mintanya coba nama aba Ama bunda oke High five dulu Boleh nggak minta sama perempuan? Nama kopi minta boleh nggak? Nggak boleh Tapi kamu sering minta jajanan kopi kan? Besok-besok kamu yang jajanin oke Karena udah su Ini kenapa sih mau di videoin juga Iya Ada mau di videoin Coba kalo di video nyanyi dulu Salatullah Salamullah Tawasana Tawasana Wabilhadi Masya Allah Abaman nyanyi Abaman nyanyi marah Marah kajidot Oke Latihan yang buka Boleh pegangin Buka dirobek gitu Biar seru Tir Jamannya Papa Adit Tir Ya Allah Waktu buka ini Aku inget banget jaman kakakku sunat Mi Dia dapet amplot Ya Allah ya Tuhan Dia nggak boleh pegang orang Jadi nggak ada boleh orang disana Karena dia takut dicuri Lucu banget kan? Syatir Ini banyak banget nih Itu 100 ribuan Ini Masya Allah loh Ini ibu pengajian Ngasih 100 ribu tuh ya Padahal disini kita tau banget Bahwa Maksudnya ini berarti banget Jadi buat siapapun yang hari ini Perhatian sama Shajid Eh Shatir Eh Shatir Shatir mulu nih Aku sebagai orang tuanya Mengucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan Allah ganti dengan keberkahan Allah berikan berlipat ganda Rezeki yang berkah Yang halal Yang bermanfaat Untuk keluarganya Amin amin ya Rabbal Amin Ini banyak banget Tir Kamu bisa tidur di Upload Jadi buat apa Jadi Yolah kok dia bisa ngambil mama yang gede-gede doang Jadi punya uang Kurang undur kak Kurang undur Yooo Tuh ini juga Ibu goen ya Karena ya Gak bisa kopi Ini nih dari MBY Nisa dan Hadro Nisa Masya Allah tuh dikasihnya Kreatif banget Ini Yang aku pikirkan adalah Mereka pasti bikin sendiri Jadi Kita apresiasinya luar biasa Karena bikin kayak gini Pasti pakai effort banget Berat banget Dan kreatif banget Masya Allah Perhatian itu tuh Gak usah dinilai dengan apapun Tapi perhatian itu besar banget Dengan adanya perhatian Dengan adanya kasih sayang Tuh pasti nyampe nya disini gitu Jadi kita harus belajar Apapun Jangan pernah Menilai sesuatu dari Bentuknya Oh ini miring nih Ini gak bagus ini itu tuh Jangan Tapi kalian harus nilai effortnya Dan juga Perhatiannya Tuh dikasih MBY Nisa juga Masih ampotnya tebal banget tuh Ini ya Allah Padahal Dengan adanya MBY Nisa Majelis binnya itu Sangat terbantu banget Sebelum pengajian beres-beres Sudah pengajian Bantu beres-beres Hadro nya juga Masya Allah Cuma bisa doain Mudah-mudahan sehat Berkat dunia akhirat Dan mudah-mudahan juga Selalu dalam minuman Allah SWT Nah ini Lucu banget kan Tuh Dikasih juga sama Sama ini dari Hadro Majelis Nisa dan Binyaya juga Karena pagi ini pengajian Perempuan ibu-ibu Kreatif ya ya Allah Ini hancur sama Kalisa Mohon maaf lahir bagnya Ya Ini kalo kayak gini caranya ya Yang bawah bisa mengutin Perbedaan dia sama kakak aku Beda kakak aku dulu udah ngerti duit Kayaknya dia pas dapet upload excited Dia belum ngerti duit Karena emang aku gak pernah biasain Anak-anak pegang duit Jadi gak dapet upload Malah dibiarin aja Dia gak ada excited-excitednya tuh Kamu malah pengen makan ini ya? Iya Yaudah Ini aku Bukannya aku yang mata duitan ya Namanya kita ibu gitu ya Tuh Jadi gak enak nih Bip Ayo dong Bip bantuin Bip Itu udah dibuka belum ya? Udah dibuka kita buangin ke plastiknya aja kali ya Bip Ayo dong Bip Buka disini Ntar ikiranya aku yang mata duitan Bip Ayo dong Bip Ayo dong Bip Tunggu saji sama Satiranya buka Eh saji itu yang mana? Jidah yang mengutin sampah doang Alhamdulillah 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 Terima kasih ya Allah udah ngasih renggis Iya ini perhatiannya luar biasa loh Karena Mau berapa pun yang dikasih Kita padahal gak bikin apa-apa Cuma bikin pengajian doang Emang kita gak bikin pesta gak bikin apa Tapi perhatiannya Masya Allah banget Ini aku aja yang bukain Masya Allah Gak kelar-kelar ya? Gak kelar-kelar Gimana kalo kita bikin hajatan nih? Yaudah aku bikin hajatan besok Yow lu ngarepin aplop dong Sebenernya engga ya Ini kan memori anak banget Karena waktu kakak aku sunat itu juga jadi memori yang kayak Unforgetable aja gitu Udah yang ngitungin dia Kasir Emang duit siapa ini? Hei Gede Enak aja ini duit kakak Syatir Tuh Habib gimana Mi ceritanya Mi? Habib udah disunat sendiri Setelah itu kita gak bikin pesta-pesta Hei Jadi waktu agil pesta sunat Habib Usman padahal gak disunat Yang disunat baru agil doang Tiba-tiba Habib duduk ke sebelahnya Tiba-tiba Berarti gimana tuh saya? Ini nih nih Gak boleh dosa Tapi masih kecil Orang disuruh duduk Ya udah duduk Ya ini kan Habib dulu gak bilang disunat Salah sendiri kan Ibu-ibu juga pernah ngasih Enggak orang yang bilang kok jadi dua Udah satu Jadi sebenernya tuh jatahnya Agil Tidak 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 Gitu si Meluk duit dirty tau Eh Eh Dirty Gimana kalo dirty Iw Wash your hand Wash Eh jangan digituin dong Jangan dia cakak-cakin dong Punya kakak Nanti kakak nak Nih kakak nak isi gimana Kakak Syatir yang tenangin loh deh Tuh Ini gak habis-habis Dari kakak kita bukainnya ya Tir Eh kayaknya kalau kita bikin sunat masal seru kali ya Bibi? Kalau itu tuh gak jadi ngomong Iya aku sih kalau kita bikin sunat masal tau tiba-tiba udah luah pandemi Wah Masya Allah nih Bikin nikah masal? Waduh saya takut khawatir nanti ada ikutan ini Oke kalau gitu kita mau beres-beres tadi kita hitung uangnya berapa Coba kalian selagi nonton terbak-tebak di bawah ini jumlahnya berapa Hei kok ngantong ini semuanya mencuri Hei kakak-kak emang boleh Kalau emang mau minta aja baik-baik kakak Syatir kan orang baik Minta aja kakak Syatir boleh minta gitu Ya Allah banget dong kalau kayak gitu Tadi ibu tanya, Kalisha kakak ngambilin uang kakak gak? Hah? Ngambilin gak? Gimana? 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 Beli yuk, beli yuk Ayo, beli yuk, beli yuk, maku ngotor api yukети Ayo, walau kapi dari traktir sama Syatir Alhamdulillah udah dirapi ini Bapak Asyatir ya Bapak Asyatir mendapatkan doorpress sebesar 5.575.000 rupiah ini yang dari puncak dari Majelis Bini Yahya bilang bilang apa Terima kasih banyak yang udah sayang Masyatir ngomong dong nak Ayo terpisah duduk disitu dia ngomong lancar ya bun-bun kayak Kalisa tadi minta uangnya warna merah gitu jadi Shatir ini paling susah ngomong dengan kamera kopi ya tapi kalau nggak ada kamera padahal dia yang paling lucu nah terus kemarin Kakak Sajid Kakak Sajid udah bisa ngitung nih yang di Cipete dapat dari Omayesi berapa 5 jutaan gitu pokoknya sekitar duitnya ada 10 jutaan lebih nah kira-kira ya hampir 10 juta-11 jutaan ya belum belum yang dari lain-lain ya dan Bapak Adi dari Om Rangi pokoknya banyak lah ya Alhamdulillah ya Nah kira-kira buat apa nih duitnya apa kita buat ngajak cewek makan apa buat sedekahin apa buat satir tabung nanti buat ulang tahun mama mahar ibu mama apa buat kasih empe hadiah apa buat buat apa apa ide kira-kira Cika makan ya ngajak Cika makan atau buat ngelamar cewek nanti gimana Satir udah pikirin belum kasih kado buat A'ah kasih kado buat A'ah A'ah kan mau kasih kamu kado kan kata A'ah tiga kan langsung pas ketemu kan jadi ini tabung salah satunya buat A'ah iya iya Masya Allah kalau Sajid belum kamu kasih hadiah mau kamu simpen juga nggak buat kado ulang tahun Sajid Oh enggak tahu karena Sajid nggak kasih kamu kado ya nggak papa kalau kakak belum kasih kado kamu kasih kado duluan jadi Kakaknya malu ya kan enggak harus tunggu dikasih baru ngebales ya jadi buat jadi buat apa tabung aja dulu ya disimpen ya uangnya ya Oke jadi waktu jamannya aku syuting Ramadhan Amin love di Trans TV Syed Sadar juga dapat Honor ya Honor juga dipakai buat kalau masih kado mama hadiah apa gitu kan terus buat beli apa lagi waktu itu ya pokoknya Honor Honor itu masih kepake justru malah kalau nggak salah kalau Honor A'ah yang masih utuh disimpen gitu jadi kalau aku memang biasain haknya anak-anak itu dijaga haknya anak-anak kayak Kalissa Agniya Bahira uang endorse nya dia itu Alhamdulillah aku tabung uang endorse nya Alhamdulillah berapa Jid uang endorse nya Kalissa miliar satu eh Alhamdulillah ya jadi kalau seandainya dia ada perlu apa-apa udah ketabung gitu jadi dari kecil aku udah ngebiasain haknya mereka tetep nggak kita pakai sebagai orang tua gitu jadi dia kayak bisa mengapresiasi rezeki dari Allah sehingga tapi tetep nggak boleh sombong ibu kira Kalissa nggak boleh sombong nggak boleh jadi nggak ada adab ya anak ya karena rezeki cuma titipan aja dari Allah yang terpenting itu adalah adab karena adab itu nggak akan pernah bisa hilang ilmu juga nggak akan pernah bisa hilang jadi jangan terlenah sama uang karena uang bisa habis-habis uang bisa hilang begitu aja makanya nggak boleh sombong juga dengan kesehatan karena kesehatan kalau Allah cabut bisa nggak nikmatai cabut Kakak Sajid bisa sakit nggak bisa kan jadi kalau Kakak Sajid kesehatan boleh sombong jadi ingetkan pesannya Bunda apa kalau uang bisa habis jabatan bisa hilang harta bisa Allah ambil lagi rumah bisa kebakaran mobil bisa kecelakaan ya kan terus apalagi ya kesehatan bisa Allah ambil dan nikmatnya bisa bisa jadi nggak boleh sombong ilmu juga kalau ilmunya digunain buat hal yang nggak baik bisa nggak Allah ambil jadi Sajid jadi pikun hilangkan ilmunya ya jadi kalau punya ilmu juga nggak boleh sombong tapi yang lebih luar biasa yang akan pernah bisa hilang adalah ah adab dan ah ah lah kalau orang baik Saji Satir inget selalu nggak nggak selalu kan terus kalau ada orang jahat inget juga terus nggak inget terus jadi kalau orang jahat biasanya kalau diingat orang baik kitanya jadi apa kalau inget orang baik kitanya jadi apa baik enggak didoain enggak doain Sajid Satir mau didoain apa mau disebelin mau didoain orang ini maunya orang itu kalau inget Sajid Satir maunya ngedoain apa nyebelin doain nggak mau disebelin sama orang nggak mau disumpai nama orang jadi harus apa yang paling penting ah adab dan ah ah lah jadi cuman dua doang yang paling penting adab dan ah alang lebih alangka lebih sempurnanya kalau ditambah dengan il-il dan ketaat Hai pagi lain alang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa subscribe like and comment untuk tiga peti official hai 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 Hai